Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asosstudio.org Saya sudah mempunyai tampilan semacam ini, dan jika saya coba klik kanan dan run as Android application Oke, saya sudah mempunyai Heloworld Dan jika saya mengklik menu, maka disini akan muncul setting, dan jika saya kembali, saya akan mendapatkan ini Jika saya klik, oke saya mendapatkan ini, dan sekarang jika saya menghilangkan ini, maka kita hanya mempunyai Relative Layout Dan sekarang kita akan membahas Layout disini Relative Layout itu saat kita memberikan komponen, dia akan langsung ada seperti itu Kita akan mendapatkan ini Relative di atas dan kanan Jika saya simpan, lalu saya preview di Android Oke, dan saya akan mempunyai tombol semacam ini Dia akan berada di kanan Lalu, jika saya menambahkan lagi mungkin Large Dia akan ada garis-garis semacam ini, dan artinya dia akan berada di Relative dari sini Seperti itu, dan jika saya simpan lagi Saya preview, saya akan melihat tampilan seperti ini Dan inilah Relative, tapi saya bisa mengganti Relative Layout dengan yang lain Saya klik kanan, dan Change Layout Saya mengganti dengan Linear Layout Vertical Seperti ini, saya klik OK Dan sekarang, saya akan mempunyai tampilan semacam ini, dan dia akan vertikal Oke, seperti ini Dan Anda bisa merubahnya di Main Activity Di sini akan banyak informasi semacam ini Di sini ada Tag View, ada Toggle, Button, dan banyak yang lain Dan sekarang, jika saya menuju ke Graphical Layout Saya di sini mempunyai layout Oke, saya mempunyai banyak Dan kita bisa membuat layout dengan cara seperti ini Oke Saya mempunyai posisi error Oke, saya hapus Di sini saya mempunyai Linear Layout Dan jika saya memberikan Oke, saya memberikan spinner mungkin Dan saya simpan Lalu Saya preview Oke, jika saya tidak mempunyai apapun Yes Oke, saya mempunyai kosong semacam ini Dan jika saya memberikan layout linear Dia akan mendapatkan seperti ini saya Dan linearnya adalah vertikal Maka setiap kali saya menambahkan komponen Dia akan langsung diurutkan dari atas, di bawahnya, dan seperti ini Jika saya preview Jika saya preview Saya akan mempunyai urutan semacam itu Oke, seperti itu Dan jika saya mengganti linear dengan Table layout Saya klik oke Maka dia langsung akan berubah seperti ini Dan di tabel layout Saya bisa memberikan beberapa kontrol di sini Saya bisa merubah kontrolnya di sini Anda bisa memberikan seperti ini Maka tombol tersebut akan vertikal Jika saya memilih horizontal dan vertikal Dia akan seperti itu Dan jika saya memilih seperti ini Saya akan mendapatkan seperti ini Dan jika Anda preview Maka sekarang akan mempunyai tampilan yang berbeda Oke Akan mendapatkan semacam ini Dan Anda bisa mencoba banyak hal di sini Dan Anda bisa mengganti di sini Jika Anda menggunakan Ingin menggunakan relatif Silahkan ganti dengan relatif Dan di belakang juga Anda ganti dengan relatif Dan Anda bisa menggunakan menu XML di sini Untuk mendapatkan tampilan yang berbeda Oke Android Save Jadi Anda bisa mengubah di Activity main XML Atau graphical layout Oke Jika saya mempunyai relatif Maka Semua tadi akan bertumpukan seperti itu Dan Jika saya menggunakan graphical layout Maka dia langsung Berubah seperti itu Dan kita bisa Mengatur seperti Video yang sebelumnya Jika saya sudah mempunyai semacam ini Lalu saya Preview Maka saya akan mempunyai Sesuatu yang lebih teratur Daripada sebelumnya Karena di sini saya sudah menata Beberapa komponen yang ada di sini Oke Sekian tutorial tentang layout Dan Anda bisa Menggunakan layout ini Untuk Mendesain Mengatur dari komponen-komponen Aplikasi pada Android Anda Dan Jika Anda menyukai tutorial Yang sudah saya buat Silahkan subscribe Di YouTube saya Dan kita lanjutkan Ke materi selanjutnya Sampai jumpa Salam Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati